Merdeka, 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 itulah teriakan dan kata-kata, baik itu di istana negara dalam rangka memperingati hari jadi Republik Indonesia yang ke-78. Merdeka, merdeka, demikian juga pada arah karakan karnaval yang dilakukan warga masyarakat, bahkan dengan bangganya salah satu peristiwa yang tidak patut didukung dan harus dilawan. Teriakan-teriakan merdeka juga ada di leher anjing sebagai bagian dari merayakan 78 tahun Indonesia merdeka. Ada juga teriakan-teriakan lomba-lomba, baik itu lomba di sungai menggunakan alat-alat tradisional, bahkan di semua tempat. Di luar kesadaran semua orang mengatakan merdeka, pertanyaannya bagi Komnas Penyelungan Anak, sejauh mana kemerdekaan itu diimati oleh anak-anak Indonesia. Masih banyak anak-anak yang belum merdeka. Masih banyak anak-anak yang tinggal di daerah-daerah bordil, tidur di emperan. Bahkan ribuan anak-anak menjadi korban kekerasan. Oleh karena saat itulah pertanyaan mendasar, sudahkah anak Indonesia merdeka? Ini tentu kita sampaikan kepada semua pihak, terutama tentunya dengan rasa hormat saya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi Dodo. Perhatikan ini semua. Berikan solusi yang terbaik. Kondiniasikan berbagai persoalan ini kepada pemerintah daerah, yang seyugiannya mempunyai tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Masih banyak anak-anak Pak Presiden yang tinggal di daerah-daerah terisolasi. Di daerah-daerah perbatasan. Seperti daerah perbatasan timur-timur dengan NTT, dan keberadaan anak-anak yang terisolasi di Pulau Telo, 44 mil dari Ibu Kota, Nia Selatan. Ini juga memerlukan perhatian kita semua. Tentu saya memberikan rasa hormat dan kebaikan Bapak Presiden yang telah memberikan perhatian terhadap anak-anak, baik itu anak menjadi korban, anak menjadi atau selaku, raku maupun saksi. Semua itu sudah diatur di dalam undang-undang. Namun sayangnya tidak diikuti oleh aparat yang seharusnya mempunyai tanggung jawab, memberikan layanan yang terbaik, sehingga anak-anak di Indonesia itu bisa merdeka. Ini bukan soal jumlah, apakah karena jumlahnya tinggi, kasus-kasus pelanggaran terhadap anak, no, bukan itu. Tetapi satu saja terjadi pelanggaran hak anak yang sudah diganjikan menjadi komitmen pemerintah Indonesia lewat kompensi PBB tentang hak anak. Dan undang-undang yang begitu banyak mengatur bagaimana anak-anak bisa terlindungi. Belum merdeka, Pak Presiden. Oleh karena itu, tentunya dengan sisa waktu yang diperkirakan tahun 2024, Bapak akan tidak meneruskan kepemimpinan. Tetapi bagaimana saya mengajak kepada Bapak Presiden supaya semua komponen bangsa ini krihatin dan peduli terhadap anak. Karena ada banyak anak-anak yang membutuhkan pertolongan dengan kita. Saya baru mendengarkan ratusan anak-anak terisolasi di Pulau Telo, yang seperti yang saya sampaikan di daerah Nias Selatan, ini membutuhkan juga pertolongan. Masih banyak, Bapak Presiden, anak-anak atau usia remaja yang saat ini membutuhkan pekerjaan karena kemiskinannya. Ada yang menjadi TKW masih pada usia anak-anak. Namun juga banyak anak-anak yang membutuhkan perhatian kita, khususnya Bapak Kapolda di seluruh wilayah hukum Indonesia. Berikanlah pelayanan hukum yang baik dan kepada aparat penegak hukum mulai jaksa sampai kepada hakim. Berikanlah perhatian dalam perspektif perlindungan anak. Inilah pesan moral Komnas Perlindungan Anak dalam rangka memperingati 78 tahun Indonesia Merdeka. Masih banyak lagi yang ingin saya sampaikan Bapak Presiden ratusan bahkan ribuan anak-anak hamil di luar nikah dan meminta dispensasi pengadilan agar boleh diikahkan. Sementara kita punya produk hukum, bahwa itu merupakan pelanggaran dan tindak-tindakan. Masih banyak lagi anak-anak yang tinggal di daerah-daerah pertumbunan yang membutuhkan pertolongan kita. Dan berurah sehormat saya kepada Bapak Presiden dan jajarannya, mari kita merdekakan anak. Karena anak terlindungi Indonesia maju. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka, merdeka.